Bayangkan saudara, ya bayangkan tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, para pencinta saya, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran saudara ketika saudara mendengar ayat yang baru saja saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal, ya di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Yang namanya polemikus para pengikut dajjal ini memang tidak akan bosan-bosan, tidak akan kapok-kapok, tidak akan jera-jera untuk terus menyesatkan umat muslim yang ada di luar sana, ya. Jadi saudara-saudara muslim kita akan terus ini dicobai, akan terus dipengaruhi oleh para polemikus ini sampai saudara-saudara kita ini berpindah. Sampai saudara-saudara kita ini mau murtad dan mengikuti ajaran para polemikus ini. Itulah memang tugas dan tujuan hidup dari polemikus. Jadi kita, ya di satu sisi harus memakluminya. Karena memang tujuan hidup mereka adalah menyesatkan umat manusia. Tujuan hidup mereka bagaimana membuat orang yang sudah menyembah kepada Tuhan yang benar itu berpaling. Menjadi menyembah kepada berhalang, menyembah kepada roh-roh jahat, kepada iblis. Itu tugas dari polemikus. Dan kita harus memakluminya juga gitu. Di satu sisi kita kesal, tapi di satu sisi berkat adanya mereka, kita bisa menjadikan hidup mereka sebagai contoh. Contoh mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau teman-teman ingin menuju ke kebinasaan, ikutlah dengan para polemikus ini. Ada contoh nyatanya, ada contoh barangnya. Jadi membuat kita lebih gampang menjelaskan kepada saudara-saudara muslim kita. Di sini, yang akan kita bahas kali ini adalah merinding ribuan jemaat di gereja kaget setelah mendengarkan ayat Al-Quran. Ratusan jemaat di gereja ini ketakutan. Ketakutan setelah mendengar ayat Al-Quran. Kok bisa? Ratusan jemaat ini sampai merinding dan ketakutan. Ya kok bisa? Ya bisa jadi mereka ini ada di bawah pengaruh roh-roh ya. Bisa jadi gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya coba kita lihat dulu dari channelnya polemikus yang satu ini ya. Jadi saya senang juga. Karena ada dia, saya jadi ada bahan. Jadi ada bahan untuk membuat konten ya. Seperti biasa, judulnya dibikin sensasional. Merinding. Ribuan jemaat di gereja ini kaget setelah mendengar ayat Al-Quran ya. Ini kalian bisa lihat judulnya. Jadi ini dibuat oleh si polemikus. Ratusan jemaat di gereja ini ketakutan setelah mendengar ayat Al-Quran. Ini linknya. Jadi clear ya. Ini channel dia. Saya nggak bohong ya. Saya bukan polemikus. Yang kerjanya berbohong. Jadi saya hanya mengutip judul yang dibuat oleh si Injil Habaget atau Effendi Kuman. Effendi Kuman ini. Jadi kalian yang nilai sendiri. Bagaimana sebenarnya videonya? Nanti kita akan saksikan. Tapi di sini saya mau kasih tahu dulu. Kalian sudah lihat ya. Bahwa yang namanya polemikus itu nggak bisa hidup dia. Tanpa memelintir ayat Al-Quran. Tidak bisa kemuliaan agamanya itu disampaikan. Tanpa harus menjelek-jelekkan Al-Quran. Jadi memang yang namanya polemikus harus seperti itu. Harus menjelekkan produk orang. Baru produknya itu bisa kelihatan lebih baik. Baru bisa kelihatan produknya itu yang nggak seberapa itu. Kita sudah sering ya. Melihat polemikus ini memutar balikkan ayat Al-Quran. Mendafsirkan seenak jidatnya. Memelintir. Bahkan memfitnah dan menghujat agama Islam. Itu sudah makanan sehari-hari. Dan makanan sehari-hari kita juga untuk membanta dan melawan syubat-syubat itu. Kita dengarkan dulu. Bagaimana lagi? Ayat Al-Quran ini mau diprintir. Mau di fitnah. Mau diputar balikkan oleh si manusia satu ini. Si Durhaka Effendi Kuman. Kita itu sangat istimewa. Salam sadar, salam sadar, salam sadar buat saudara semuanya. Khususnya kepada saudara-saudara kita dari seberang yang belum melek sampai hari ini. Saya mengajak saudara semuanya supaya semua kita harus sadar sesadar-sadarnya. Akan siapa yang kita sembah, siapa yang kita teladani, dan apa yang kita imani. Bapak Ibu sangat mempengaruhi dengan pikiran kita, dengan tingkah laku kita akan apa yang kita baca. Bila salah kita membaca, maka tindakan kita, pikiran kita, tingkah laku kita juga salah semuanya Bapak Ibu. Makanya kita perlu sadar, sadar, dan sadar. Salam sadar. Saudara aku, para pencinta channel Injil Habagebe. Sampaikan kebenaran itu. Sekalipun kita dihina, di cemoh, diolo-olo, ditertawakan. Kita tetap harus menyampaikan kebenaran. Karena hanya dengan kebenaran, orang akan sadar. Ya, orang akan sadar. Saudara, saya dulu punya seorang ustad yang sangat memperhatikan kami para santri. Ketika ada santri atau saya yang melakukan kesalahan, saya yang melakukan pelanggaran, maka ustad saya akan mengutus teman saya yang bisa dipercaya untuk menyadarkan saya akan apa yang saya lakukan. Pelanggaran-pelanggaran yang saya lakukan di Pondo. Kesalahan-kesalahan yang saya lakukan di Pondo. Ustad saya, Bapak Ibu, mengutuskan orang yang bisa dipercaya untuk menyadarkan saya supaya saya tidak terus-terusan melakukan kesalahan dan, 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 dan saya tidak berbuat kesalahan, keonaran, dan pelanggaran lagi. Bukan sebaliknya. Ustad mengutus orang jahat, lalu orang jahat itu mempengaruhi saya sehingga saya tetap dalam kejahatan saya. sehingga saya tetap dalam pelanggaran atau dosa yang saya lakukan. Sehingga kejahatan saya semakin halisum, semakin menumpuk, menggunung, 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 dan menggunung. Sehingga saya tidak sadar-sadar. Maka dari itu, Bapak Ibu, perlu kita sadar. Dan ternyata, saya sadar juga, Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya, para pencinta Syedra Njil Habaget, untuk menempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Khususnya, kepada mereka yang setiap hari hadir di kolom komentar kita, dengan olokan, hinaan, cacian, makian. Ayo, buka hati lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, buka pikiran lebar-lebar, dan terimalah kebenaran, sehingga kebenaran itu memerdekakan kita. Kita tidak lagi tinggal dalam ikatan agama yang sudah mengekang kita begitu luar biasa. Apa yang akan kita bahas kali ini? Buka pikiran telinga mata lebar-lebar. Khusus kepada mereka, Bapak Ibu. Bukan kepada kita ya. Khusus kepada mereka. Untuk kita hanya sebatas ini adalah renungan. Sehingga kita luar biasa di dalam iman percaya kita. Tidak iman ikut-ikutan. Apa yang kita lakukan, kita tidak ketahui. Apa yang kita baca, itu hanya sekenal baca. Tapi tidak tahu apa yang kita baca. Iman kekrisiran, tidak seperti itu. Nah, di dalam sebuah surat Al-Quran, di situ dikatakan Bapak Ibu, Artinya, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan kesungguh-sungguh. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Wah, luar biasa ini, saudara. Luar biasa ini. Di ayat ini, kira-kira siapa yang berbicara, saudara? Di situ ada kata-kata, Bapak Ibu, kami. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan? Nah, siapa yang berbicara di ayat ini? Siapa yang mengutus dan siapa yang diutus? Diutus untuk orang kafir, supaya setan-setan itu mendorong orang kafir, sehingga orang kafir itu berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Wah, Tuhan, luar biasa. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kesalahan kami. Sadarkan kami, ya Tuhan, Supaya kami tidak lagi jatuh dalam pencobaan. Supaya kami tidak melakukan lagi godaan-godaan atau dorongan-dorongan syetan yang sudah menghancurkan dan yang ingin membinasakan umat manusia. Saudaraku, Alkitab itu jelas sekali. Mengajarkan kita tentang kebaikan. Bagaimana murahnya Tuhan. Bagaimana kasih sayangnya Tuhan kepada umat manusia. Ketika ada umat manusia yang jatuh dalam dosa, maka hadirnya orang-orang yang percaya beriman kepada Tuhan untuk saudaraku menginsafkan umat manusia. Ketika kami orang Kristen yang tinggal di dalam Alkitab, di dalam Firman, ingin melakukan kesalahan, ingin melakukan dosa, ingin jatuh dalam pencobaan, jatuh dalam godaan syetan, maka ada roh kudus dalam hati kami dan roh kudus itu menginsafkan kami sehingga kami tidak jatuh lagi dalam dosa. Begitu juga orang di luar kekristenan. Siapapun mereka yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa, yang melakukan pelanggaran-pelanggaran besar, maka kami diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah mereka untuk menyadarkan mereka, untuk menginsafkan mereka, sehingga mereka tidak lagi jatuh dalam dosa. Bukan supaya mereka tambah berdosa dengan hadirnya kami. Tidak. Tetapi dengan hadirnya kami di tengah-tengah umat manusia yang berdosa, supaya kami menjadi terang, menjadi garam bagi dunia. Sehingga orang-orang yang berdosa tidak terus-terusan dan tidak terikat dengan dosa mereka. Berbeda bukan? Bagaimana ajaran Alkitab? Bayangkan, saudara. Ya, bayangkan. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, para pencinta channel Anjim Ahabagin, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran saudara, ketika saudara mendengar ayat yang baru saja saya bacakan, ketika saudara membaca ayat yang akan saya posting, apa yang ada di dalam pikiran saudara? Silahkan saudara komentar. Berikan komentar saudara. Nah, siapa kira-kira yang berbicara di ayat ini? Kami yang dimaksud di situ itu siapa? Lalu siapa yang berbicara? Lalu siapa yang diutus? Lalu pertanyaannya, kenapa? Ada orang yang berbuat, ya, yang berbuat, misalnya berbuat kesalahan, berbuat dosa, lalu putusan itu mendorong orang supaya orang itu bukan insaf, justru orang itu dibuat supaya jatuh dalam dosa. Aduh, Tuhan tolong, tolong, tolong. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kesalahan kami. Ampuni pelanggaran kami, Tuhan. Buka hati mereka, buka pikiran mereka supaya-supaya menerima Engkau sebagai satu-satunya Elohim yang hidup. Sebagai satu-satunya Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Engkau sudah menunjukkan kasih sayangmu kepada dunia. Engkau sudah membuktikan bagaimana Engkau mengasihi kami, Tuhan. Firmanmu berkata di dalam Injil Yohades 3. Di situ ditulis dengan jelas, mengajarkan, memberitahukan kepada kami. Begitu besar kasih Engkau, Tuhan, kepada dunia ini. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Engkau memperoleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Engkau tidak akan binasa, tidak akan mati sia-sia, tidak akan masuk ke dalam neraka, Tuhan. Bapak, jamah mereka. Tarik mereka, Tuhan, supaya mereka bisa beriman percaya kepada Adonai Yesua Hamasyah. Dan kepada orang-orang yang sudah percaya, tetapkan iman percaya mereka, ya Tuhan. Berkati mereka, Bapak. Baik mereka di ladang, di kebun, di sawah, dimanapun mereka berada. Hasil usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Tuhan tempatkan mereka di tengah-tengah umat pilihanmu. Dan berkati setiap orang, ya Tuhan. Berkati setiap mereka. Sehingga tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang jatuh dalam dosa. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang masuk neraka. Tolong, Tuhan, belas kasih hatmu turun di bangsa dan negara kami. Hujan pertobatan turun, ya Tuhan. Sehingga mereka bisa melek, mereka bisa sadar, mereka bisa terbuka hati, terbuka pikiran, terbuka pendengaran mereka akan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu adalah yang bisa memerdekakan kami dari dosa kami. Yang bisa membebaskan kami dari dosa kami. Karena kami masuk surga, bukan karena kekuatan kami. Bukan karena lembatnya kami. Bukan karena amal kebaikan fahala kami. Tetapi kami masuk surga karena rahmat engkau yang luar biasa. Rahmat engkau yang besar yang engkau berikan kepada kami. Melalui Adonai Yesuah Hamasyah yang mati di atas kayu salib. Dengan kami percaya kepada Adonai Yesuah Hamasyah, kami mengikuti perintahnya. Kami tinggal di dalam firmannya. Maka kami mati menuju dalam hidup yang kekal di surga. Kami tidak akan mati binasa di dalam neraka. Terima kasih Bapak di surga. Engkau baik. Engkau baik. Sadarkan mereka Tuhan. Pakai kami menjadi alatmu. Menjadi penginjil yang hebat. Menjadi orang yang memberitakan firman Tuhan. Menjadi orang yang menyadarkan mereka. Mereka yang hidup dalam kegelapan. Sehingga mereka bisa beriman. Bisa percaya kepada Engkau Tuhan. Berkati mereka Bapak. Orang-orang yang menonton video ini. Tuhan berkati. Tuhan jamah hatinya. Tuhan jamah pikirannya. Mereka yang masih menghina, mencaci, maki, mengolok-ngolok. Tuhan jamah mereka. Dan mereka yang cinta akan Engkau. Tetapkan iman percaya mereka ya Tuhan. Tetapkan iman percaya mereka. Kami tahu Bapak. Hari-hari ini adalah hari yang sangat jahat. Dimana setan-setan ingin mengelabui kami. Ingin membinasankan kami. Ingin menjatuhkan kami. Ingin mendorong kami. Sehingga kami jatuh dalam dosa yang besar. Dan kami jauh dari Engkau. Inilah tugas setan. Tapi kami percaya. Ruh kudus yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Akan menginsafkan kami. Akan memberitahukan kami. Dengan dan menjauhkan kami. Dengan kuasa-kuasa kegelapan. Dengan kuasa setan. Kami hancur patahkan kuasa setan itu. Dalam nama Adonai Yesuah Hamasyah. Ya teman-teman sudah lihat ya. Jadi seperti biasa. Mengambil satu ayat Quran. Terus ditafsir seenak jidatnya. Dipelintir. Dicoba. Dicoba untuk dipakai. Buat mempengaruhi saudara-saudara muslim kita. Yang mungkin secara keimanan lemah. Yang mungkin sedang dalam posisi galau gitu kan. Karena yang namanya iman orang itu naik turun. Bisa jadi ada saudara-saudara muslim kita ini lagi galau. Galau kenapa? Contoh. Dia punya pasangan dari non-muslim. Jadi dia mau keluar juga serba salah. Begitu dia dapat ayat-ayat yang sudah dipelintir ya. Sudah ditafsirkan seenak jidat oleh polemikus. Itu menjadi suplemen. Bagi dia. Oh yaudah lah saya melangkah keluar. Jadi lagi cari pembenaran untuk dia melangkah. Sebenarnya dia sudah mau keluar. Cuma lantaran ada ayat ini ya lumayan gitu. Nanti kalau besok-besok ada kesaksian Murtadin. Dia tinggal bilang kan. Oh saya keluar lantaran di Islam ada surat ini. Oh di Islam ada begini. Jadi saya keluar. Supaya ada alasan. Polemikus-polemikus sedang mencoba meyakinkan orang-orang yang Islam KTP untuk mau melangkah keluar. Dan bagi kami orang-orang seperti itu silahkan keluar. Orang-orang seperti Kosman terus juga pendeta Blukus Suntur, Saifuddin Ibrahim dia mau keluar, mau Murtad silahkan. Orang-orang seperti itu gak masalah Murtad. Gak ada ruginya bagi Islam. Kenapa? Gak ada kualitasnya. Gak mau sholat. Gak mau puasa. Gak mau ribet. Maunya masuk surga jalur ekspres. Maunya santai-santai orang yang menebus dosa dia. Orang yang menebus kesalahan dia. Orang yang capek-capek kerja demi dia. Dia tinggal ongkang-ongkang kaki dapat uang. Orang-orang seperti itu gak ada gunanya di Islam. Mending keluar. Mending keluar saja gitu. Kamu ongkang-ongkang kaki terus kamu mau orang lain yang capek-capek kerja setiap bulan nge-tor kasih kamu. Halo? Apa gak sadar gitu? Orang seperti ini silahkan keluar. Silahkan keluar. Jadi, teman-teman bisa lihat dia mencoba memelitir Quran Surah Mariam ayat 83 padahal jelas-jelas ya kalau membaca itu diperhatikan surah sebelumnya diperhatikan konteks yang sedang dibahas itu apa. Karena Surah itu gak mungkin turun cuma satu itu doang. Ada penjelasannya. Ada tafsirnya yang gak bisa seenak hidan kamu. Sedangkan si Kuman ini kan maunya pokoknya artinya seperti ini. Artinya di Islam menyesatkan gitu. Dia ambil contoh saat dulu saat dulu dia ada di pesantren kalau dia melakukan kesalahan gurunya menyuruh temannya atau orang untuk menyadarkan dia supaya dia tidak terus tersesat dalam kesalahannya. Di satu sisi dia memuji. Di satu sisi dia menunjukkan bahwa di Islam seperti itu. Kita ada yang namanya tabayun. Jadi saat ada orang buat salah kita wajib menegur kita wajib menyadarkan saudara kita itu. Di Islam seperti itu. Itu adalah satu hal yang luar biasa dan tidak dimiliki oleh orang-orang non-muslim atau kafir ya. Di Islam itu kita saling menyadarkan antar sesama umat. Kita wajib menegur kalau ada yang salah. beda dengan di sana malah mendukung orang yang salah ya. Saifuddin salah didukung. Paul Jang salah didukung. Malah benar-benar itu dukungannya luar biasa buat para penghujan. Di Islam nggak boleh kawan-kawan. Panji Gumilang walaupun dia seorang tokoh besar walaupun dia seorang pemimpin pontes kalau yang dia lakukan sudah menyimpang maka akan ditegur. Akan ditegur bukan dia tokoh besar janganlah kita lawan angkat aja angkat telur terus di sebelah mungkin seperti itu mungkin ya di Islam nggak jadi kita kembali kepada ayat yang dipelintir oleh si Effendi Kuman ini dimana jelas-jelas ya di ayat tersebut itu menjelaskan apa menjelaskan bahwa Allah memang memberikan ya memberikan kebebasan buat yang namanya iblis buat setan untuk menyesatkan anak cucu Adam mereka diberikan kesempatan mereka diberikan wewenang untuk mempengaruhi anak cucu Adam umat manusia yang ada di bumi karena itulah ujian bagi kita menuju jannah jadi kalau nggak ada setan-setan ini nggak ada ujian kita nggak ada ujian kita kita di dunia santai-santai jadinya nunggu waktu untuk balik ke surga jadi tugasnya iblis dan setan-setan ini ya untuk mempengaruhi kita jadi Allah memberikan memberikan izin kepada setan-setan ini untuk mendorong orang-orang kafir ini terus melakukan kejahatan dan juga perbuatan maksian artinya Allah tidak mengintervensi hal tersebut kenapa tidak diintervensi karena memang itulah ujian dari manusia kalau tidak seperti itu kita nggak diuji kalau tidak seperti itu kita nggak bisa naik kelas manusia itu bisa naik kelas kalau dia sudah lewat cobaan dan ujian ya jadi clear ya untuk hal ini bagi umat muslim saya rasa kalau ada yang kalian ragukan silakan tanya kepada ustadz dan juga guru-guru kalian ayat ini sangat jelas sangat simple bahwa memang Allah memberikan izin kepada iblis karena memang iblis sudah meminta hal itu diberikan kesempatan untuk mencobai anak cucu Adam dan untuk ayat ini saya rasa nggak perlu saya perpanjang lagi kita tahulah tujuan dari efendi Usman si kuman ini ingin mempengaruhi saudara-saudara kita terus bagaimana dengan ayat-ayat yang ada di Alkitab mohon maaf bagi teman-teman Kristen saya mau tunjukkan ayat juga saya cuma tunjukkan jangan marah jangan marah saya cuma mau bertanya saja saya mau bertanya karena nanti kalau saya terlalu jauh biasanya saudara-saudara sebelah ini bisa kejang-kejang bisa nanti main lapor-lapor wah AMC kembali membahas Alkitab laporkan dia penjarakan dia bungkam dia ini yang ngeri-ngeri sedap jadi saya mau tanya ada beberapa ayat yang cukup membingungkan ini cuma beberapanya nggak usah kita bawa semua di 2 Thessalonica 2 ayat 11 ini Alkitab Sabda dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta jadi manusia itu jadi percaya akan dusta karena apa? karena Tuhannya mendatangkan kesesatan ya Tuhannya yang mendatangkan kesesatan atau bahasa simpelnya menyesatkan menyesatkan umat manusia mereka ini ya manusia gitu kan nggak mungkin untuk babi nggak mungkin untuk ular beludak terus disini ya Tuhan ya Tuhan mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu dan mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu kembalilah oleh karena hamba-hambamu oleh karena suku-suku milik kepunyaanmu jadi IHWH atau Tuhan Nur Besar membiarkan mereka tersesat membiarkan apa? mereka tersesat teman-teman ya jadi saya mau nanya ini artinya apa gitu terus ini juga ya ditambahkannya eh ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan ya jadi dibiarkan mereka ini tersesat di padang tandus terus disini ya Masbur 107 dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tiada jalannya mereka merabah-rabah dalam kegelapan yang tiada terangnya dan ia membuat mereka terhuyung-huyung seperti orang mabuk gak mabuk tapi seperti orang mabuk ya kalau udah bilang seperti artinya dia gak mabuk cuman seperti aja jadi disini dibiarkan mereka itu terhuyung-huyung dibiarkan mereka itu kehilangan akal siapa yang membiarkannya ya Tuhan ya Tuhannya siapa ya Tuhannya yang ada di Alkitab ini ya gak tau siapa yang pake ini ya jadi ini coba dijelaskan gitu kenapa bisa terjadi hal seperti itu kok bisa gitu bisa gak dijelaskan gitu kenapa ditanyakan gitu kan Tuhannya membiarkan mereka tersesat Tuhannya membiarkan mereka gak tau jalan gitu beda dengan umat muslim ya kenapa beda ya kita setiap hari sholat ya idinah syaratul mustaqim meminta kepada Allah untuk menunjukkan kepada kita jalan yang lurus betul tidak kita sholat minta jalan lurus itulah yang selalu diejeje oleh para polemikus kan ini umat muslim setiap hari minta jalan minta jalan gitu kan minta tunjukkan jalan ya kenapa supaya kami tidak tersesat supaya kami selalu dikuatkan supaya kami tidak jadi orang-orang yang ada di surah mariam ayat 83 bisa dipengaruhi oleh setan-setan dan iblis ya mereka itu kan bisa dipengaruhi karena apa karena mereka jauh dari Allah karena mereka tidak dituntun oleh Allah ya mereka tidak ditunjukkan jalan kalau umat muslim setiap hari meminta tuntunan sehingga kami tidak tersesat seperti orang-orang kafir bedanya disitu ya jadi kami selalu meminta kenapa karena iman itu naik turun kawan-kawan ya iman itu naik turun hari ini mungkin kalian baru dengar kotbah jumat gitu kan wah semangat terus besoknya atau malamnya juga udah ya imannya udah turun lagi gitu itulah kenapa kita ya saat sholat itu itu kita ngecas saat sholat itu kita ngecas gitu supaya kita ingat bahwa kita di dunia ini sementara kita ingat ya kalian mau buat jahat pun mau buat maksiat mau buat sesuatu yang gak benar pun ya itu sementara ngapain gitu dosanya ngeri saat sholat kita ingat waduh tadi saya sudah melakukan kesalahan minta ampun langsung misalnya kalian baru melakukan hal yang gak terpuji gak benar gitu kan langsung sholat minta ampun gitu dan ingatlah yang kita lakukan itu senangnya cuma sebentar kalian buat kesalahan berapa sih lamanya itu senang paling dua hari tiga hari paling lama setahun dua tahun gitu kan dan suatu saat akan selesai akan habis ngapain gitu kita ingat wah rumah kita nanti di surga kok bukan disini saat sholat kita dicas saat sholat kita minta tuntunan supaya kita tidak disesatkan oleh yang namanya setan dan iblis ya supaya kita gak disesatkan karena orang-orang di luar islam itu pasti pasti mereka disesatkan cuman mereka gak sadar sudah tersesat nah itulah masalah dari orang yang tersesat kalau ada orang tersesat kalian tanya eh kamu nampaknya salah jalan oh gak benar gitu kan orang yang salah jalan tuh gengsi untuk mengakui bahwa dia tersesat dia pasti akan bilang enggak nih benar gitu kan coba kalian lihat dia udah lakukan kesalahan kalau dia masih gengsi untuk mengakui dia salah dia pasti akan ngotot menutupi bahwa dia salah ada pemimpin nih salah ambil keputusan tapi dia masih gengsi untuk mengakui dia salah masih tidak mau terima kalau dia salah maka dia akan teruskan kesalahan itu dan dia akan bilang oh saya gak salah ini benar kalian saja yang gak percaya dia akan lanjutkan kesalahan itu dia akan lanjutkan gitu kenapa? karena orang-orang seperti itu sudah disesatkan oleh iblis mereka akan merasa mereka benar orang yang salah akan merasa dia benar karena memang iblis sudah mendorong mereka untuk melakukan itu kenapa si efendi kusman ya efendi tuman efendi apalah terserah ya si anak durhaka ini begitu pede gitu setiap hari siaran menjelek-jelekkan islam menghujat islam gitu kan karena dia sudah disesatkan oleh setan dia sudah disesatkan dia berpikir yang dia lakukan benar maka dia akan lanjutkan terus dia akan lanjutkan kenapa? ya itu sudah disesatkan orang kalau sudah disesatkan bagaimana lagi? ya seperti ini akan terus dengan kebodohannya menyebarkan kesesatannya agar orang lain juga ikut tersesat ya sesimpel itu oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung pekerjaan kami dan terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah menyisikan sedikit ya rezekinya untuk membantu perjuangan kami lewat indomisasi ke nomor rekening yang ada di bawah terima kasih buat semuanya ya makasih juga buat doa teman-teman yang terus membuat kami bisa mengudara dan kuat menghadapi cobaan ini terima kasih buat semuanya di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain kesempatan selamat menikmati